Insya Allah Allah Kita mau mendokumentasikan Perjuangan dakwahan nama anak muda Pengawal Habib Rizik Syihab Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat Di kilometer 50 Itu kan simbol Memperjuangkan dakwah itu Kita harus memberikan Segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 syuhadah 6 syuhadah itu 6 syuhadah dipasang disini 6 syuhadah Bip Ali Apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali Masya Allah luar biasa Uang 700 ribu kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Bisa Dengan masuk satu gang kecil Tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat paling tua Tertua di semestanya Di semestanya Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Ini saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam ke dalam ke dalam Tuh 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 Masjidnya Tuh imamnya disitu Malam-malam lagi kita Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang donat dari paru Youtuber Terdua Di semesta Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum Masa tua tiba Berarti masa muda itu adalah masa emas Gunakanlah masa hidup Sebelum kematian tiba Jadi saat hidup adalah masa emas yang Harus digunakan Sebaik mungkin Untuk berbuat Atau melakukan pekerjaan-pekerjaan besar Sekarang Anies Baswedan Ingin Mencapai Keadilan Yang dia akan Terapkan Dengan kekuasaan Sebagai presiden Itu adalah Pengerjaan besar Tapi Kalau menurut Imam Al-Ghazali Semakin cita-cita itu tinggi Semakin cita-cita besar Semakin besar Dan Mulia Itu berliku-liku jalannya Sulit Untuk mencapainya Dan besar pengorbanannya Dalam bahasa Arab Itu dikatakan Iza mazlubu Iza azuma mazlubu Wasyaraf So'ubah Maslakuhu Wa kasurat tuhiyat Semakin mulia Semakin tinggi Yang Mau kita raih Semakin Agung Maka So'ubah maslakuhu Sukar Jalan untuk mencapainya Dan Kasurat tuhiyat Maka Besar Pengorbanan yang kita berikan Untuk mencapai cita-cita tinggi Itu Besar Nah tampaknya Pengorbanan besar Jalan mendaki Itu akan diterima Atau akan dihadapi Oleh Anies Baswedan Untuk menjadi RI Satu Kita lihat Bahaya Yang menghadang Anies Baswedan Ada sekitar Hampir 300 Kepala daerah Wali kota Bupati Dan gubernur Yang diangkat Oleh Menteri Dalam Negeri Dan Pak Jokowi Tanpa dipilih Dan mereka bekerja Selama 2,5 tahun Di saat pemilu Nanti berlangsung Berarti Orang-orang yang dipilih Oleh Ditokan Rafian Sebagai Menteri Dalam Negeri Dan Disahkan Atau ditunjuk oleh Pak Jokowi Yang kemudian dilantik Oleh Ditokan Rafian Sebagai Menteri Dalam Negeri Pastilah Kepala Daerah Gubernur Wali Kota Dan Bupati Itu akan setia Kepada yang ngangkat Dan tidak mungkin Mereka itu Berakar pada rakyat Karena mereka tidak dipilih Dan itu pasti Mereka akan Memenangkan Calon Presiden Yang sesuai dengan Selera penguasa Melalui aparaturnya Yaitu Mereka Pemerintahan Daerah Yang akan Mereka Akan memihak Meskipun Dikatakan Mereka Diharapkan Untuk netral Tapi pada tingkat lapangan Pada tingkat praktek Orang-orang yang diangkat Oleh Pak Jokowi Melalui Administratifnya Melalui Menteri Dalam Negeri Di Tokan Rafian Tentu Akan berpihak Kepada orang yang Mengangkatnya Dengan surat Keputusannya Itu kan Kita lihat Contohnya Pejabat Gubernur DKI Heru Budi Itu kan Diangkat oleh siapa Oleh Menteri Dalam Negeri Dan Jokowi Dan tentu Dia akan mengikuti Apa yang Diinginkan oleh Pejabat yang angkat Oleh karena itu Kita lihat Program-program Anis Itu Dirombak Seperti jalur Sepeda Dihilangkan Oleh siapa Oleh Heru Budi Pejabat DKI Gubernur DKI Yang diangkat oleh Pak Jokowi Belum program-program Anis yang lain Berarti dia akan Memihak kepada Atasannya Dan itulah Potensi Kecurangan Dalam Tanda peti Dalam Pemilu Presiden Nanti Yang tentu Akan Menghambat Atau Menjadi Jalan pendagian Yang terjal Bagi Anis Baswedan Melalui Birokrasi Belum Lembaga-lembaga Survei Yang tentu Tidak Memihak Anis Dan Banyak Hal Lagi Jadi Musuh Politik Ya Musuh Politik Anis Baswedan Itu Bukan Hanya Titok Karena Siang Kira-kira Bukan Pak Jokowi Bukan Lawan-lawan Politik Tapi Juga Birokrasi Dan Termasuk Mungkin KPU Bukan Apa KPU Yang sekarang Diketuai Oleh Hashim Ash'adi Itu Kan Dia Dari Ormas Bukan Partai Politik Mengapa Seluruh KPU Anggota KPU Atau Bawa Seluruh Itu Diangkat KPU Terutama Itu Terdiri Dari Ormas Dan Tidak Dari Partai Politik Ya Karena Kalau Dari Ormas Mudah Digertak Mudah Dikendalikan Mudah Diancam Tapi Kalau Partai Politik Anggota-anggotanya Tentu Mereka Saling Mengawasi Tentang Kemungkinan Potensi Kecurangan Itu Tapi Karena Anggota-anggota KPU Yang Penyelenggara Pemilihan Umum Itu Dari Ormas Dan Ormas Itu Sudah Berhasil Sejak awal Berhasil Dijinakan Oleh penguasa Dan tentu Mereka Akan Bekerja Untuk Penguasa Dan Memenangkan Dalam Tanda Petik Memenangkan Calon Calon Presiden Yang Sesuai Dengan Pesanan Atau Keinginan Para penguasa Nah Ini Bahaya Yang Dihadapi Anies Itu Tidak Mudah Soba Masalah Jalannya Itu Sulit Dan Pengorbanannya Itu Besar sekali Kalau dia Ingin Mencapai Cita-cita Yang Tinggi Dan Mulia Sebagaimana Diingatkan Oleh Imam Al-Ghazali Oleh karena Itu Bagaimana Mungkinkah Anies Bisa jadi Presiden Itu Kemungkinan Itu Besar Karena Sejarah Tampaknya Memihak Anies Baswedan Dan Sirkulasi Kepemimpinan Itu Tampaknya Mendapatkan Coraknya Yang Baru Mendapatkan Apa Namanya Ya Akan Mendapatkan Satu Corak Kepemimpinan Leadership Yang Baru Di Bawah Anies Baswedan Tetapi Untuk Mencapai Kesalah Itu Bukan Jalan Yang Mudah Tapi Sebuah Pendakian Yang Terjal Dan Relawan Relawan Yang Makin Membesar Di seluruh Indonesia Relawan Anies Baswedan Itu Secara Usaha Usaha Ikhtiari Tentu Akan Bisa Membuat Kemenangan Politik Itu Berada Di Tangan Kanan Anies Baswedan Karena Relawan Relawan Yang Kita Lihat Itu Tumbuh Dan Kemudian Mengkonsolidasikan Dirinya Di seluruh Indonesia Untuk Mendukung Satu Kepemimpinan Baru Tanpanya Relawan Itu Akan Tiba Seiring Dan Akan Bercahaya Seiring Dengan Tibanya Cahaya Fajar Di timur Dan kemudian Secara Gradual Secara Bertahap Dia Akan Menyinari Bumi Nusantara Nusantara Saya Yudi Pramuko Tukang Donat Dari Parung Youtuber Tertua Di Semesta Fasbir Sobron Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Selamat